selamat malam teman-teman sekalian ya jumpa lagi bersama dengan saya di channel Maximus Mas Nkian malam hari ini bersama dengan seorang abang yang luar biasa menurut saya abang Silvester Petara Kuri ya sebut bang Silvester Petara Kuri tentu tidak asing di Kabupaten Flores Timur beliau saya kenal kurang lebih di tahun 2014 bang masih ingat ya dikenal dengan seorang budayawan seniwan, kritikus seni semua talenta tentang kesenian ada disini nanti sebentar kita akan ngobrol banyak oke kita langsung saja menyapa beliau selamat malam bang selamat malam ini hanya karena undang wawancara ini baru hadir sekitar 3-4 bulan ada jadi ini malam beliau hadir disini sekian waktu ada disini bang ngobrol kita ini sebenarnya lebih kepada saya mau menggali pemikiran konsep dan juga pandangan pandangan tentang budaya mungkin boleh berkomentar sedikit di awal ini budaya itu di kepala yang bang Silvi itu sebagai apa sih sehingga selalu berbicara dimana saja dalam diskusi-diskusi tetap mengutamakan budaya baik Pak Maksih dan semua yang mungkin mendengar obrolan ini budaya itu banyak sekali orang soal budaya tapi sebenarnya banyak definisi juga para ahli terlalu banyak tapi sebenarnya sederhana budaya itu kan terkait dengan budi budi dan daya kok ada kemampuan pikirannya akal budi tapi juga ada upaya daya kemampuan untuk mewujudkan apa yang dipikirkan tentu yang dipikirkan itu kan apa yang ideal ya yang bagus, yang baik, yang benar yang berguna bagi manusia dan masyarakat bagi alam lingkungan nah dan pada kegilaian itu kan ada ganggasan ideak rasional kalau yang umum ya kita tahu itu kan soal bagaimana manusia sebagai makhluk yang kreatif makhluk yang mencipa tapi juga makhluk yang punya cita rasa sedih makhluk yang hanya rasa tapi juga makhluk yang punya kandat ya untuk mewujudkan apa yang indah apa yang baik itu yang berguna bagi kehidupan kehidupan dirinya maupun kehidupan banyak orang masyarakat maupun kehidupan alam lingkungan ini semesta ini, planet kita ini jadi kebudayaan itu terkait dengan kreatifitas terkait dengan karya terbaik manusia terkait dengan rasa-rasa luhur manusia pikiran-pikiran luhur dan hal-hal baik yang memungkinkan manusia itu disebut berbudaya, beradak, beradak baik kali di jumlah bang Sil, saya ingin membalikan sedikit memori bangli dari masa kecil hidup di kampung lalu dihubungkan dengan kebudayaan menurut pandemi bang Sil tadi kira-kira apa yang masih teringat dalam benak bangli ya, kita ini dibentuk dari budaya yang ingat itu adalah saya kemudian saya punya memori masa kecil saya hidup di kampung punya orang tua petani bahkan bapak saya itu buta huruf lalu saya menyerap banyak dan saya kira ada banyak hal yang indah yang baik, yang bagus yang leluhur kita orang tua miliki dan gunanya kita sekolah adalah membawa yang baik itu memuliakan yang baik-baik itu dan juga merekonteksualisasi mereaktualisasi yang baik-baik itu dalam konteks kehidupan kita hari ini tantangan kehidupan kita hari ini jadi barangkali yang dulu itu baik tapi kesini hari ini mungkin tidak terlalu cocok lagi kita bisa cari bentuknya cari kira-kira yang kebudayaan karya-karya yang bagus hari ini itu apa jadi setiap generasi saya kira harus menciptakan apa ya sejarahnya kebudayaannya peradabannya dan kita tidak bisa mewarisi sesuatu yang masa lalu atau kita bawa yang lalu ke sini atau juga kita tidak bisa apa ya memikirkan sesuatu yang baik ke depan kalau misalnya ini juga kita tidak kita lepas dari reketan tradisi tradisi itu bukan soal apa ya tradisi itu sesuatu yang yang hidup yang harus dibaca pulang yang harus dibaharui yang harus ditemukan bentuknya hari ini dan bisa kita belajar juga sama pendidikan itu sebenarnya ya tadi menciptakan kebudaya tentu dengan mengerolah bahan mentah apa yang sudah ada sebelumnya dan menemukan hal-hal baru yang penting yang berguna yang baik hari ini jadi kalau kita sekolah sekolah tinggi-tinggi kalau kemudian tidak bisa bisa menciptakan sesuatu tidak bisa menemukan sesuatu yang cocok hari ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita masalah-masalah kita apa gunanya ada perkayaan di bagian itu ya apa gunanya sekolah kalau kemudian hal-hal kecil-kecil jadi bisa selesaikan itu permasalahan orang tua dulu barangkali mereka bilang sekolah-sekolah sampai bodoh itu parangkali juga sudah benar ya agak ironis lebih saja harus dibaca kadang orang melihat pembangunan itu kan sering terjebak pada fisik ya tapi apakah juga batin manusia jiwa manusia apa ya keramahannya persaudaraannya kekerabatannya empatinya itu juga masih kuat hari ini terpahan zaman yang harus informasinya lebih cepat kita dengan begitu mudah mengakses kebudayaan kebudayaan dari luar nilai-nilai peradaban hidup hari ini yang makin membuat kita harus melihat kembali hidup hari ini seperti apa dan ke depannya bagaimana kita mengalami tantangan ekologis ya suhu bumi ini dan lain-lain kita juga harus bisa melihat ke depan kira-kira kalau kondisi ini dibiarkan 50 tahun depan kita menjadi seperti apa menjadi bagaimana karena kebudayaan itu harus juga punya visi ke depan visi ke masa depan dan itu kan harus diciptakan harus ditemukan dengan belajar terus ke depannya akan seperti apa jangan-jangan satu saat kemudian air dari mahal air dari mahal dari bensin itu pernah jenuh kompas juga saya juga beberapa kali melihat itu jangan-jangan karena kita bisa melihat ke depan jangan-jangan ke depan juga tolong menolong ini lah dulu misalkan orang bangun gereja jempatan rumah orang miskin juga bisa punya rumah yang baik sekarang itu kan bisa satu bangunan anggaran miliaran tapi dibahas ini begitu saja kemerosotan sebenarnya kemerosotan moralitas di sana yaitu sekerja di sana jadi memang manusia itu kan dibaca secara kompleks bukan saja fisik dari aset berginya rasanya pikirannya empatinya di samping rumah itu sekarat kita di sini berkutuk seribu rupiah itu pada tidur di pasar sementara kita yang sudah punya mobil bayi mengajukan anggaran kebeli mobil lagi harianya 100 juta penjabat publik ini kan game sebenarnya ini ini bukti kita tidak belajar itu ada kemerosotan apa bang sil mulai kemudian menyampaikan pandangan pandangan tentang budaya ketajaman tajaman pikiran bang menggugah orang untuk kembali melihat jati dirinya itu sudah mulai muncul kapan itu bang apakah dulu waktu di seminari atau di usia-usia SD SMP itu ada tanda-tandanya apa bang ini kan seorang anak muda flores yang sangat setia di jalur ini bagaimana menyampaikan pikiran orang kan di tengah informasi perkembangan digitalisasi orang ke sana tapi bang masih bicara tentang budaya bicara tentang tradisi yang menurut banyak orang mungkin itu itu sudah tidak zamannya lagi mungkin ada ingatan tentang itu saya tidak tahu persis tapi saya dari sini memang anaknya tidak terlalu bergaul tapi memang dikenal anak yang memang keras kepala dan suka memerompat sampai sekarang sampai sekarang saya orangnya tidak 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 kelihatan mudah tidak apa tapi untuk halal yang hal-hal prinsip itu prinsip itu harga mati jadi soal kebudayaan ini juga soal minat ya soal minat soal kepekan saya dan saya sebenarnya saya tertarik sama manusia itu dasar total saya tertarik sama manusia jadi saya dikasih buang saya tidak terpakai dikasih barang saya gante tapi kalau disuruh berhubungan dengan manusia cerita saya dan saya suka walaupun saya orang yang tidak terlalu senang bergaula saya memanah latihan latihan banyak mengerjakan hal-hal yang saya tidak positif setidaknya begitu dan apa saya selalu merasa begini saya ini orang yang tidak mudah tergoda untuk menerima sesuatu secara materi jabatan dan lain-lain karena saya pikir apakah itu baik untuk saya apakah itu berguna untuk saya jangan-jangan saya dapat uang banyak saya dapat barakan jabatan dan lain-lain itu tidak baik untuk saya kan ini kan juga harus dilihat manusia itu kan selalu melihat dirinya jangan sampai kedodora jangan sampai overacting jadi saya menakar diri saya dan kiranya saya sedikit ada bakat sedikit minat bersama saya tidak bisa buat banyak hal saya tidak bisa bekerja yang seperti orang lain saya bisa begitu tapi sebenarnya yang lebih dasar itu sebenarnya saya mencintai manusia kehidupan saya tidak bentar kalau berhadapan dengan dinding tembok atau bekerja dengan peralatan peralatan tapi kalau saya melihat kebun melihat padi minyak tanah basah bertemu dengan orang saya merasa ada kegembiraan di sana jadi bergaya sebenarnya bergembira bergembira dan bersyukur bangkunya bangkunya apa ya denjang sekolahnya SD di kampung saya SD di kampung SMP di kampung SMA itu tidak 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 banyak orang pilih dan ini akan jadi apa itu mungkin bisa diceritakan menjadi inspirasi generasi muda dan bawa memilih jalur pendidikan di kesenian juga sangat berarti sebagai seorang manusia dalam hidupkan tradisi tradisi kebudayaan memang saya itu apa ya saya memang punya niat buat menjadi imam jadi pastor ya saya saya sangat berlihat tapi kemudian saya melihat di perjalanan saya melihat terlalu dogmatis sekarang entahlah ini persoalan di mana karena kita juga terlalu cepat menangkapi orang kita omong ideal tapi sebenarnya kadang kita tidak sungguh-sungguh terlibat dalam hidupan konkret saya dulu pusat perbuatan saya waktu saya di Bandung itu kan kadang saya itu kan sakit berubah keamanan pun canggih saya terang sendiri lalu kadang saya ngongkrong tukang beca becanya pakai sewa saya tanya sehari itu dapat persi berapa 30 ribu kadang 60 ribu saya tanya keluarga berapa orang kami anak tinggal dengan istri tinggal di mana dia tinggal kos atau montar berapa kontrak sebulan jadi dengan penghasilan sehari yang nilainya segitu kan becaknya jadi sewa kan jadi stop sewaannya lalu untuk mereka berapa lalu kalau dibayarkan makan tiga kali untuk lima orang itu kan itu dia makan apa nasi dan apa saya banyak hidupan yang ngetil sebenarnya kita di ngomong Tuhan itu kan di khotbah-khotbah lancar di mana-mana ya itu kan apa barangkali kita kerja tidak kerja juga di kulfas itu ada makanan berubah ini ada persoalan sebenarnya ada gap pemikiran kesenangan hidupan karena saya itu memang karena dasarnya menunggu tukang beropak jadi saya ini tidak idea kadang minta maaf barangkali karena pendidikan imam itu banyak belajar teologi dan juga seperti ini kita masih benar sendiri tapi sebenarnya ada banyak hidupan ada realitas lain yang saya lihat itu ada di sana yang harus lebih kita perhatikan karena mungkin saya itu orang yang sederhana tapi saya melihat bahwa wajah Tuhan itu ada banyak kehidupan yang tersisi yang menerita yang diabaikan pada alam yang tidak diperhatikan pada laut yang diusat saya tidak tertarik sama hal-hal kecil itu yang membuat saya merasa kita kadang melihat hal besar ya wah tapi kita tidak tergetar sama hal-hal kecil kita tidak menggap peduli tidak menggap hidupan yang kecil makan tanaman yang lantai jadi kemudian saya saya punya itu karena saya suka tergetar suka tertarik sama yang kecil-kecil itu yang tidak besar tidak populer itu adalah kemudian membuat saya terjun ke dunia seni karena pertama seni tidak dokumatis seni itu tidak ada benar-benar salah apa yang benar-benar seni itu apa yang menghargai semua kehidupan itu kita menemukan keindahan dari wajah buruk kehidupan kita melihat sisi apa ya sisi apa sisi 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 gelap dari hal yang substruksi yang ini kita bisa melihat kebaikan dari orang yang dianggap oleh masyarakat tidak baik tidak berguna itu aku dapat stigma buruk misalkan pelaku jangan jangan suka dia dia punya banyak hal baik dan indah saya kira disana jadi kena tergetar sama itu hal-hal kecil kehidupan bahkan juga itu kemudian membuat saya menjelani seni dan kemudian saya bertah disana karena saya juga kadang bisa mempertanyakan kebenaran yang kita yakin yang kita ambil selama ini jangan-jangan kebenaran yang kita puja dan lain-lain itu juga memiliki sisi lain jadi hidup ini tidak ingin putih bagaimana kita bisa melihat ada 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 cahaya di kegelapan ini atau sebaliknya kita melihat ada sedikit ketidak beresan di tembok yang putih atau di balik yang tampak bagus jadi saya pikir ini perannya kita tidak selalu ikuti yang umum yang hormatis tapi kita berani melihat dari perspektif yang lain dari sisi yang lain dan cara merasa orang yang lain kita ini kan cedung umum saja tapi yang lain jadi saya tertarik gitu sama yang lain-lain yang kecil-kecil ini anggapan lain perspektif lain kadang kita menjadikan kecepat mengahamin orang menilai dan lain-lain jangan-jangan juga orang yang dianggap salah tadi dianggap minoritas yang memiliki hal-hal lain yang barangkali belum tentu benar hari ini tapi kemudian suatu saat ini kita sadar bahwa ternyata pikiran itu benar pilihannya itu benar dagasannya itu benar karena seni ini juga memiliki visi itu saya menikmati sana jadi setelah dari seminari waktu itu tidak lanjut akhirnya memilih untuk ke seni itu dimana bang waktu itu saya sekolah di jurusan teater waktu itu sekolah seni bandung sekarang sebenarnya istri dari seni budaya indonesia mungkin bang boleh bercerita banyak tentang ini sebagai inspirasi bagaimana mulai terjun di dunia kesenian terlibat di teater menjadi aktor kemudian menjadi pengamat kesenian menjadi kritiku seni penulis di semua media besar nasional bang ini kan kalau saya tidak gali berarti yang umpul-ungpul tidak diceritakan tapi mesti diceritakan juga bagaimana sejak kuliah biaya kuliahnya sudah bisa dibayar dengan menulis biaya makan minumnya sudah bisa dibayar dengan menulis tetapi nanti kemudian pada akhirnya memilih kembali di kampung itu bisa menjadi satu-satu yang cerita silahkan bang saya pertama saya sudah secerita tadi saya masuk seni karena seni itu selalu mencari sesuatu yang yang lain perspektif yang lain tapi pada akhirnya membuat saya melihat kehidupannya melihat manusia dan kenapa teatir itu menjadi menarik sederhananya karena kita berlatih berlatih bahkan satu peruburan bulan mengucapkan sesama-sama setelah itu tepuk tangan setengah jam satu jam setelah itu selesai menjadi kosong lagi jadi seperti ada penikmatan membangun sesuatu kemudian ya selesai dengan cara penonton memulai baru itu bagi saya sesuatu yang menarik dan di sana ada proses belajar belajar tentang hidup belajar tentang bagaimana misalkan kalau ketika datang di dalam naskah misalkan atau kita punya kegerisahan misalkan terhadap kehidupan seseorang misalkan terhadap toko pelacur itu bisa-bisa merasai apa-apa memang seorang itu mau jadi pelacur kenapa dia jadi pelacur apa yang dia rasakan ketika orang boleh memberi uang lalu kemudian merasa membelinya kemudian memilihnya tanpa tanpa perlu diapa perasaannya gitu kan yang hal-hal begitu kan kemudian bagaimana dia bertahan di kehidupan sosial orang menganggap itu sampah saya rasa kadang pengorbanannya lebih dan siapa yang mau jadi pelacur ada kompleksitas kehidupan kehidupan masalahnya disana tapi apa kita hanya melaki tapi cuma kita rasa berwarna dia merasai lebih tapi tidak tahu apakah dia menasih masa depannya seperti apa ketika dia tua ketika dia kena misalkan penyakit atau ketika dia cinta sama orang apa juga dia bisa menagi cinta pada orang yang menurut saya rasa macam uh itu asik sudah sekali dan saya suka begitu sampai sekarang juga saya suka sedikit karena itu saya selalu bisa melihat ada hal yang lain di sana dan itu membuat membuat saya merasa saya tidak bermakin orang juga sih sebenarnya dalam hidup ini orang punya jalan punya kisah tapi bahwa kita semua pengen kehidupan itu tumbuh berkembang saling mendukung untuk hal hal saya sendiri barangkali tarahnya ke sana saya pulang kampung saya percaya dingin juga itu sebuah keputusan saya pulang kampung tapi saya juga percaya bahwa barangkali ada kekuatan lain ada tangan-tangan tersembunyi ada seperti apa ya ada sutradara di hidup hal ini kita tidak tahu yang mengarahkan jalan hidup kita kisah hidup kita tapi yang pasti dibawa ini kampung halaman saya saya tidak pulang melihat ke tempat lain saya pulang ke kampung halaman saya hanya ada satu pekerjaan bawah dengan kemampuan saya dengan potensi saya yang terbatas ini saya bisa berbuat sesuatu walaupun tidak besar tapi itu kampung halaman saya itu bukan untuk orang lain untuk tanah yang telah membuat saya hidup untuk udara yang saya hidup untuk air yang saya minum dan dan apa apa yang saya berikan untuk dia apa yang saya bati kalau kecil tapi itu karena tadi saya berapa 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 untuk itu merasa seni itu kan juga mengolah itu mengolah rasa mengolah batin saya saya belajar begitu jadi kan kemudian kita melihat bahwa keberhasilan itu kan bukan hanya uang saya tidak dari mana-mana walaupun tidak banyak saya tapi menghabiskan waktu tenaga di sana tapi saya hanya percaya bahwa saya mengajak orang untuk melihat sesuatu dalam hidup ada perspektif di sana ada nilai di sana dan kita belajar buat sesuatu sama-sama merasa sama-sama bertanggung jawab sama-sama membangun irama sama-sama berepati sama-sama setia sama-sama untuk bisa menghasilkan sesuatu sebuah dunia yang kita bangun kita persiapkan dengan baik dan kita bawa bertemu dengan orang-orang komunikasi fisik atau lupa batin visi kita kita satu seperti kita capurkan ada komunikasi komunikasi yang tidak sekedar fisik manakah dirasa kita pikiran kita itu bisa berulang ketika pertunjukan selesai kita akan berpikir sesuatu setidaknya yang hidup merasa sesuatu ada pengalaman menciptakan sesuatu kita hanya bukan omong tapi kita kreasi dengan itu dagasan itu kita muncul kita bangun sama-sama kita dibentuk sama-sama kemudian kalau orang sama-sama kita muncul bukan hanya bentuk isinya batin kita bicara kita bicara tidak melalui melalui tubuh kita pikiran kita batin kita prosesnya tidak bagus latin tidak bagus kita tidak tulus begitu yang terasa saya tidak sepertinya mengajar orang jujur ya jelek ya jelek kemopolis bagaimana orang yang jatuh di sana jadi itu juga belajar kita untuk melihat kehidupan ini secara jujur walaupun kadang juga kita merasa sekitanya seperti tabib yang sebenarnya berluka kita juga punya cacat selah hidup kita juga tidak selalu banyak tapi bagaimana dengan luka kita itu kita mengajak orang supaya penuli penuli pada kehidupan pada tradisi pada karya kelihatan baik pada perasaan-perasaan mudut pada pikiran pada alam pada tanah langit bumi atau hal-hal yang sudah bagus yang dikerjakan oleh orang tua kita dan huruf kita tidak terlalu tidak ada pilihan lain itu kalau taris dan lain-lain tidak terlalu bagus atau bagaimana saya pilih bawah sepuluh kan bang di jawa dulu kan sudah punya bayaran kemana-mana nonton kesenian berikan kritik sedikit sudah bisa dibayar menulis di media-media besar besar Pompas Tempo sudah cukup mapan di sana sebenarnya mapan tidak tapi itu karena saya juga pikir ada satu pemikiran yang saya ngomong harusnya orang sekolah di luar di luar flores di jawa dan lain-lain lalu kemudian merasa bahwa setelah bekerja di luar mendapat nama dan lain-lain lalu kemudian tidak berpikir untuk pulang mulai sesuatu di kampung mengajak orang-orang di sekitar melakukan hal-hal kecil bagaimana daerah kita kalau semua orang makan banyak orang pintar dengan bakat terbaik selalu di luar walaupun kita tahu bahwa di luar itu kemungkinan untuk tumbuh berkembang itu kan lebih cepat lebih baik tapi kalau tidak ada orang yang pulang kampung dan memulai sesuatu di sini bertahan di sini saya kira itu juga apa waktu saya pikir saya pulang saya sudah tahu saya sudah selesai kalau sudah pulang tapi paling tidak saya bisa memulai sesuatu supaya adik-adik setelah saya itu paling tidak mereka sudah tidak berdiri di atas 0 ada sesuatu yang sudah saya akordasi yang mengetahkan akordasi kelihatan saya banyak ada sesuatu yang saya sudah mulai dengan ajak teman-teman di sini di dunia kecil ini yang saya tidak saya tetuni bisa tumbuh berkembangan saya pikir yang penting kesedihan itu adalah proses orang harus serius menakuni sesuatu menalami sesuatu kalau tidak serius kan tidak bisa saya tidak perlu percaya tidak pernah instan tidak bisa kita jadi bintang dengan cepat tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik cepat pelan-pelan tapi kita punya fondasi kita percaya pada apa yang kita lakukan walaupun kecil yang walaupun mungkin hasilnya belum bisa dilihat hari ini tapi kalau kita percaya itu baik saya bisa ini saya lakukan ini saya ngajak orang lebih banyak lebih banyak terlibat walaupun kadang hasilnya kita tidak tahu tapi anak kecil saya kerjakan saya orang pegawai negeri saya kerja di kantor kalau saya tidak memadai saya bisa kerja di luar dengan kelompok dengan sekolah kelompok mana-mana saya dengan masyarakat dengan komunitas bahkan juga dengan arah catil yang saya punya lalu anggotanya saya ngajak mereka bentuk kelompok yang buat sesuatu ini dan lain-lain kita bekerja karena saya pikir daerah ini tumbuh bukan pada pemerintah pemerintah sentris sudah saatnya di Bali sekarang itu komunitas-komunitas harus tumbuh harus punya IFE harus punya kegiat harus punya ini kelompok-kelompok anak muda dan lain-lain semua kerja daerah ini ada di tangan kita kota ini tumbuh kita semua ini bukan lagi pemerintah pemerintah itu kan fasilitator bikin halal umum regulasi mendorong bikin perlindungan dan lain-lain itu bukan ruang tapi ya kita ini harus tumbuh kreatif harus tumbuh dimana-mana kalau tidak kreatif itu dimana kalau mudahnya kota besar hidup karena tubuhnya komunitas kreatif sektor usaha jasa profesional harus tumbuh banyak pemikiran yang lahir kota ini kita diskusi sama-sama daerah ini kita bicarakan sama-sama ada pikiran baik dan kita dibatuh sama kota meroyong itu membantu mudah itu bukan hanya uang kerjasama tapi itu kan sudah dilakukan bukan pada hal-hal orang tua itu sudah melakukan itu hanya kita tidak belajar harus menarik dikanku ya jantai juga bisa punya rumah seperti orang lain yang yang kuat mereka kerja sama-sama jadi game antara yang yang berpunya dan yang tidak itu kan tidak terlalu jauh susah bisa dibagi sama-sama orang ada bus pisang yang dia bisa pantas ke tetananya ada sayur dari kemudian bisa pantas ke tetananya hidup itu kan indah itu kadang kita terlalu silau sama kemajuan sama segala hal yang indah-indah itu yang pesannya kita lupa bahwa melihat hal kecil yang sebenarnya membuat kita jadi kaya tidak hanya uang kita bersama keluarga itu bagaimana saya tidak bisa tenang kalau tetanah saya tidak akan apa-apa kita harus rasa jangan sampai orang menderita semangat kita naik di mobil ya juga masyarakat bayar kita naik di kaca tapi tidak perlu ya itu itu kan memang kita bicarakan gitu saya itu kadang rasa kadang kadang apaya bikin pertunjukan dan lain-lain juga cari wangi 100 100 100 susah termasih bisa support kegiatan kegiatan ada kalanya kegiatan orang yang barangkali hal-hal tertentu di uang berindahan keuntukannya juga tidak tahu jadi saya pikir tugas kita saling menyiap dan kesenian juga itu saat masyarakat menjadi begini menjadi lebih kabur kehidupan itu tugasan ini ada di semingat dia meningat oh begini oh begini walaupun tidak selalu ideal dan saya memilih ada disitu walaupun saya seorang pekerjaan negeri tidak masalah saya bekerja juga dengan baik saya harus menatakan sebagai orang seni juga apa yang ide apa yang seharusnya gitu walaupun apa 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 yang kita pikir hanya pemikiran kita hanya hal kecil kebenaran kecil ini tugas kita saya tidak menurut saya kerja dari pegawai tidak ada soal saya mengumum sesuatu yang baik dalam hubungan dengan bagaimana melestarikan kebudayaan dan pandangan pandangan kedepan yang mesti kita kita rahwat bersama mesti kita hidupkan bang memandang seperti apa saya bilang pertama sekolah 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 ini seperti kita sibuk sekali tapi saya pikir apa sekolah itu saya pikir apa memang kehidupan ini yang sebuah seluang kelas itu menjadi semacam laboratorium alat kunci kita belajar ini kita lihat kehidupan masyarakat dan pembicara sekolah itu menjadi tempat di mati kita belajar kita belajar ini sekolah terlalu himpet sana sini saya pikir apa sebenarnya apa sekolah ini jadi saya lihat apa ya dan itu harus bisa disitu di sistem dan belajar yang ini paling bagus kita belajar pada masyarakat pada realitas sekolah sekolah di lingkungan jadi apa saya pikir hal-hal ini harus dibiasakan kemudian setelah dilatihkan lama-lama jadi itu biasa bahasa menjadi etos itu contohnya anak SD masuk masuk ke sekolah isinya tapi kita kita laki itu SMP kita mulai laki mereka menulis apa misalkan pecah kecil-kecil kecil perbuk mulauknya sudah tapi masih sebatas perbuk kita belajar mereka menggantai pengalaman apa 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 dia rasakan dia lihat masyarakatnya dia terlolah semua kita bisa kembangkan model lagi misalkan mereka ada SD Fati-Fati Ramaja supaya SD mereka punya sesuatu yang dilatih itu kan dari kelas ke kelas SMP dan mereka punya agang untuk mempresentasikan itu Pak ini omong soal sekolah pasti berhubungan dengan siswa berhubungan dari guru siswa dari guru pelajar nah oleh karena itu ini langsung minta pandangan untuk penggir ini seni tahun kemarin kami sudah buat olahraga tahun ini kami sudah buat dengan kelas siswa kemarin target 2023 ini kita omong soal budaya ada ruang belajar bersama peserta diri tentang kebudayaan mungkin ada gagasan konsep awal kita mungkin sedikit mengadopsi yang bang mereka buat bersama dan sekolah wisata itu soal teater maja itu mungkin ada yang bisa disampaikan sehingga kita nanti akan kerujut pada diskusi untuk kami akan bisa lakukan mungkin saya pun juga menang ini sudah bicara tentang sekolah anak guru tapi bang guru ini punya potensi banyak mungkin ruangnya saja yang mesti ini jadi ini mulai kita buka-buka ada ruang yang mungkin akan guru isi disitu nah tentang kebudayaan ini kemarin bang sir dan teman-teman di IG sudah mulai ini juga menjadi inspirasinya dan saya pikir tahun depan juga ada ruang untuk kami bisa dorong itu ruang budaya tapi lebih ke melibatkan sekolah-sekolah mungkin ada pandangan saya pikir tahap kalau untuk anak sekolah itu tugasnya untuk pendidikan menjadikan seni atau peristiwa seni atau event itu sebagai media edikasi saling belajar satu dan yang lain belajar menggali sesuatu kemudian menggara kemudian mempresentasikan sama-sama di sana sekolah-sekolah bertemu saling belajar berhasil akurami sehingga dulu kan kita pernah punya event remaja seni pertunjukan remaja tapi kemudian berhenti gara-gara persoalan anggaran yang terbatas dan lain-lain dan itu sudah saat ini sekolah harus ambil itu penting siswa belajar belum belajar belajar gak lati mereka buat sesuatu lalu sama-sama belajar bikin hidupkan kota juga hidupkan pendidikan hidupkan kota si Dapurami sportifitas saling belajar gitu kan itu terjadi saja misalkan mulai dari tingkat apa ya apa rayon atau kecaman nanti baru bertemunya dan bertemu di kabupaten berlangsung kalau misalkan sekolah SMA kalau 30-40 sudah sekian hari ekonomi sudah tumbuh saling belajar sudah jalan dua ruang diskusi di luar itu bahkan kalau misalnya ada pejabat nasional data kita tidak bingung lagi dari mana akan mengisi acara itu sudah tumbuh dan tradisi jadi tradisi harus dibiasakan dia kan bisa menari apa yang dia punya bentuknya bisa macam-macam dia bisa gali cerita raya dia bisa ngangat kehidupan seorang petani kecil di kampung dia bisa cerita asal-usulnya kejadian di tempatnya bisa mereka belajar dalamnya itu mereka bisa menarikan kalau saya terlukan seni yang kompleks mereka bisa menari bisa menyanyi sama-sama itu kan rasanya di orang itu harus disiapkan dia tidak bisa berharap jadi pemimpin itu punya kepekan kepekan itu tidak latih keusahatan ruang kepekan gerak proporsional cara bicara bagaimana merasa itu bagaimana berkomunikasi bagaimana memahami bagaimana merasa ini kan umur rakyat rakyat apakah yang merasakan jelit keperdian masyarakat yang tidak mereka sampaikan barang kami melalui ekspresi banyak keresuhan di pasar di toko-toko di sana yang mau sekolah kemudian terpaksa meratau meninggalkan suami anak di sini istri yang perantau atau sebaliknya dengan kehidupan yang makin kompleks di pihak lain bodai pesan makin tinggi hidup bagi saya tidak masuk akal kegiatan kegiatan tinggi kesana kemari tapi apakah juga sungguh-sungguh menyentuh kehidupan kehidupan kecil saya kira semua itu harus dilatih dan dikradisikan bagaimana kita omat generasi ini tunggu atau kita khotbah mereka yukau apapun minum tidak produktif kita siapkan ruang untuk mereka menghabiskan waktu untuk merasa perasaannya kepekaannya untuk merasa pikirannya untuk merasa hubungnya batinnya kita omong pendidikan kompleks ya kompleks kita omong soal rasanya soal geraknya lakunya mulai dari aspek kecerdasan intelektual emosi motorik kita omong misalkan kita omong soal naik sepeda kita tidak bisa omong teori naik sepeda gini akad kaki sebelah kemudian di atas garim tidak itu juga praktik jadi dua hal ini teori juga penting praksis juga penting praksis yang elemen sistemnya dilatih juga tumbuh kalau ini bertembang jalan terus baik kita boleh berharap punya generasi yang bagus misalkan kita omong soal menulis puisi atau cerpen omong pasir tidak pernah menulis cerpen bagaimana tidak pernah dilatih jadi kita jalan tidak takut belum kurik-kuriknya takut semua nanti selesai stress saya minta pandangan juga perkembangan harus digitalisasi masing-masing begitu cepat pesat sekali sudah sangat masuk jauh ke generasi muda bagaimana bang melihat ini kalau dihubungkan dengan milik-milik kehidupan kita yang sudah terlariskan dengan baik yang tadi jangan sampai kita kabur melihat perkembangan yang begitu cepat soal digitalisasi sudah masuk kepada generasi muda mungkin ada pandangan itu saya pikir teknologi ini bagus tergakung bagaimana kita mengelola dan memakainya sebenarnya dia itu memberi ruang di mana kehidupan kecil kita realitas-realitas kita yang selama ini dihubung dari pandangan orang bisa jadi dia sebenarnya menciptakan ruang emansipasi yang bagus kalau kita juga mengelola itu bagus produk kita di kampung orang bisa tahu pikiran-pikiran kita yang gini ini yang orang bisa tahu anak kecil kita juga laki untuk tumbuh mempromosikan dirinya eranya lain-lain itu menarik tapi persoalannya adalah bagaimana anak-anak kita ini juga dididik untuk bagaimana tahu menggunakannya seperti anak kecil kita kasih pisau kita harus bisa tahu bahwa ini itu apa kita dapat potong tangannya kita harus tahu ini pas apa tidak bagaimana penting juga bagaimana menguasai perangkat yang kita punya perangkat hari ini kita bisa terhubung dengan siapa kita bisa mengakses apa kita bisa itu kan hari ini kan begitu tapi harus dilihat bahwa relasi manusia dengan manusia itu adalah pertemuan dengan manusia itu hal yang tidak bisa tergantikan juga kan kalau orang yang begini hari-hari horisongnya makin sempit pemikirannya makin sempit ya begini sih pada saat yang sama dia bisa tidak pekasan kehidupannya sekelilingnya kalau dia cuma begini saja ini juga mengaruh lokomotologi kesadaran horisong dunianya juga ini harus dilatih berinteraksi dengan orang karena itu yang merawat manusia pernah hari ini orang banyak bicara soal digitalisasi dan segala macam ini tapi saya bilang kalau lapar kita itu bisa bisa dikenalkan online ya oke ya lapar ya harus makan makanan lain itu oke lapar bisa dikenalkan secara lain tidak mungkin di diri kita juga sama ada cita rasa tertentu kita memutuskan tukar kakak komunikasi yang penting sehingga barang-barang elektronik HP sejenisnya teknologi pralak komunikasi hari ini itu membuat kita jadi produktif produktif bermartamat dan manusia tapi kalau kita tidak tahu parkirnya yang hari ini dikirim kemana kita tidak tahu oke ini waktu terbatas tapi saya berusaha untuk ada beberapa pertanyaan boleh bagian jawab ada SMK mesin bangunan pertanian florestin butuh tidak SMA yang punya konsentrasi pada budaya NTT butuh tidak kita ini sebenarnya geni kita kan disitu kita ini geni yang disitu jadi sebenarnya adanya kan begini dia akan sangat berkembang pada saya omong-omong contoh dia orang hari ini kan rame-rame omong pariwisata misalnya pariwisata itu tidak ada masalah kalau alamnya terjaga dengan baik ada keramahan memperlakukan orang ada kehangatan menerima orang itu dari perilaku budaya tariman kita budaya kalau budaya kamu terjaga kamu tidak omong banyak orang pasti tidak ada keindahan di sana ada kehangatan di sana ada hal yang berbeda di sana kita punya ini kan yang yang hulu ini yang sumber ini kita tidak rawat tapi kita omong sesuatu yang ini jadi sebenarnya kalau adanya SMK yang konsentrasinya kebudaya itu menurut bang bagaimana itu itu bagus juga karena dia menyiapkan dasar bagi peminatan yang lebih jauh bagi studi lanjut yang lebih jauh ke bidang-bidang itu karena kita punya itu kita punya bahasa yang begitu indah sastralisan yang begitu menarik banyak lahir orang penyakir penuh sastral kita punya bahasa yang begitu kayak kita punya tradisi yang bagus di sana banyak akar penuh banyak filsuf jadi ini kita membayangkan bahwa burunya lalu lalu sekaligus menjari guru-guru yang tidak harus punya kodifikasi sancara guru lalu juga rasional kosmologi kita belajar itu kita banyak itu kan bagaimana kita belajar bagaimana bahan tangan lokal ini kembang menjadi sumber-sumber tangan kita masih belajar rumah adat orang punya sebenarnya kita tidak tahu berarti rumah adat ini kita punya banyak pengobatan tradisional Cina kan bisa bikin jauh obat Cina memakai ikan yang memberi standar dan kita beli memakai kita punya tanah yang begitu banyak yang sebenarnya kita belajar untuk mengembangkannya bisa sekolah lebih jauh terkait itu dan lain-lain karena memang kita punya sumber yang begitu kaya untuk inspirasi untuk penulisan ada penulisan yang bagus sutradara penari ahli ini itu kita punya itu kita punya apa yang kita punya itu itu juga menarik sebenarnya itu pertama ada sekolah yang kesitu supaya ada peminat dan studi lanjut dan lain-lain ke arah situ kan penuh juga karya luar biasa pekerjaan tangan motorik yang bagus meminta benang dan lain-lain itu kita punya itu tradisi tradisi itu dan ini kan kita tinggal menarik tradisi menyanyi belajar saya pikir alamnya begitu indah tapi hal ini saya tidak yang kuat imajinasi kita punya imajinasi kita punya ini karena itu kedepannya seperti apa imajinasi itu lah dibangun imajinasi ini harus ditempatkan dalam kerangka kebangunan daerah kita mau generasi kita seperti apa manusia kita menjadi seperti apa ini kan juga harus ditubuh kan jadi kita ini punya potensi lain belajarnya lain kita punya sungguh ini kita orang datang ngomong alistok segala macam pelaku sebagai tradisi kita belajar tapi tidak persamaan mereka banyak pemikiran yang kita miliki dari kultur kita kita tidak belajar saya pikir yang percaya ini penting yang sudah merdeka masih raksa inferior minden dengan diri juga lucu bagi saya kita merasa sesuatu kalau ada orang lain kita merasa bahwa orang para orang luah dan lain-lain lebih dari kita kita merasa foto safe kita merasa naik kita merasa 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 diri kita merasa siapa ada begitu ada kesombongan seperti itu saya ada naskah dulu saya dosen saya namanya Pak Benjel ditulis naskah saya superkan di kora itu saya pernah main juga jadi nama dulu dan jadi pemain itu dia bilang kesombongan itu nafas untuk kita itu kita percaya diri kita akan jadi referensi dan ini harus jadi gerak gerak kebudayaan itu harus melanggar pendidikan pendidikan kita kita belajar tanpa kita ketua masa kurungnya disusun di Jawa dan di sini harus belajar apa yang tidak dalam konteks kita itu konteks yang jauh butik menurut mengatakan begini kemarin dalam webinar bersama-sama Rpk di Kabupaten Terawas Timur apakah tidak mungkin anak-anak saat musim hujan saat musim tanam saat musim tanam ya agenda sekolah disesuaikan anak-anak kebun untuk ikut menanam juga kemudian nanti di musim panen supaya dia tahu tradisi budaya lalu kearifan lokalnya itu dia punya keterampilan juga ke sana dan bukan suatu itu suatu kekanan dan imaji ke tanam ketika dia rasa tanam rasa dia merasa jalan hujan turun itu pengalaman dia serap dia bisa punya imaji sesekat itu dia pernah itu secara empiri ini kalau hanya dimakun di kelas tidak pernah rasa hujan ini juga ada terbentuk kalau saya merasakan itu bagaimana dulu kita kecil naik kelapa mandi air laut kaki kosong mete malam tangkap burung berburu itu ada bentukan itu menciptakan tubuh yang leluasa tubuh yang leluasa tubuh yang tidak takut bisa menemus malam bisa leluasa sekarang kan semua dikonstruksi tubuh dikonstruksi jalan dikonstruksi semua harus diatur harus tangan kanan makan harus tangan kiri anak yang banyak harus begini kalau omong-omong gurunya semua tubuh ini disistematisasi kita jadi dibikin macam macam robot saja tanpa tidak satu membentuk kelewasan merupakan lari spontanitas kemudian akan mempengaruhi kesusaha ketika dia menghadapi kehidupan kesulitan dia cari jalan keluar dia punya kelewasan dia punya ramah dia punya imaji imaji itu menarik sebenarnya gitu jadi kalau semuanya sudah dibaku di pres di perang dari awal semua ini perang semua kita ingin selesai semua prosedural birokratis dan lain-lain tapi ruang-ruang pembebasan imaji itu tidak ada kalau itu tidak ada bagaimana kita berharap ada inovasi tidak ada kosong gitu sepontanitas satu ini latih kita tidak pernah latih berharap sepontanitas apa berharap reaksi berharap seperti apa bermain bola menari menari pajak pohon berenang di laut tumbuh kita tumbuh terlaki suara terlaki ini kan ada pohon-pohon sudah ditumbangkan dan diganti dengan las besi berharap 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 kaku tidak ada tidak ada tapi sekarang perlu ada kesalahan refleksi dan pengalaman itu kadang itu kan apa ya pengalaman itu mendahului pengetahuan dia mengalami dulu saat-saat dia mengerti dia bisa mengalami pengalaman itu bagaimana misalkan dia lihat tahun itu tumbuh dia pergi ke ladang ada aroma padi yang berbunga itu kan itu dia menulis menarik sekali imajinya hidup atau misalkan dia pernah alami musim-munjan lalu bikin api dari kayu makar lalu kemudian asapnya keluar kena pagi-pagi kena kena hujan dan lain-lain dia bisa membahasakan seperti tubuh pikirannya seperti asap keluar lalu-lalu celah-celah dinding bambu kemudian dinding rumah itu harus lalu diakuin itu yang membuat hidup ini sedar dia dia akrab dengan tapi kalau pengalaman dengan pohon dengan tanah dia tidak pernah punya bagaimana dia merasa menyatu bagaimana dia merasa memilih hasilnya ada pohon di halaman terbang dia tidak pernah merasa punya pengalaman itu kau tidak bisa ajarkan dia yang mencintai bingungan kalau dia tidak pernah punya pengalaman dari kecil itu jadi pendidikan ini kan kita sakat sepatutnya dinding-dinding uang kelas sepatutnya ujian tidak jelas di soal-soal pilihan ganda yang saya juga bingung anak saya pernah tanya kalau saya pernah tanya kalau dia anak saya yang besar itu pilihan anak dia tidak tahu itu ini 0 semua dia pintar menurut saya pernah saya tanya dia kalau lapar kita harus A makan B tidur C C atas dia protes saya dia bilang kalau lapar ya makan padahal harus A itu bikin saya kaget itu itu anak yang kalau lapar harus makan kenapa kita lapar harus tulis A itu kita ngomong ini hampir di atas ujungnya teman-teman sekalian jadi inilah sosok Sylvester Petara Pulit yang mungkin selama ini teman-teman ada yang kenal di media tapi ngobrolnya seperti ini dia sangat kritis dia menyampaikan semua hal itu dengan jujur dan tentunya sangat menginspirasi kita akan dengarkan pesan terakhir dari beliau terlebih untuk generasi muda bagaimana kita berkolaborasi kita harus berefleksi dan menyadari bahwa kita punya potensi karifan budaya yang membanggakan dan beliau di jalannya mungkin sepi tapi terus berjuang dan memberikan banyak inspirasi beliau punya jejaring yang sangat luar biasa bagaimana mereka juga dihadirkan disini dan menghidupkan sekian banyak diat budaya di Flores Timur mimpi-mimpinya kedepan juga tentu masih akan dibangun bersama Bang Sir terima kasih untuk kunjungan ini saya masih ingin ada satu pesan terakhir semacam apa ya kalimat tembakan terakhir penguncak menyadarkan sekian banyak orang elemen-elemen yang ada di kabupaten kita di Flores Timur ini untuk tidak bisa melihat sebelum mata tentang budaya gitu ya budaya itu bukan soal bagaimana masyarakat kita leluh kita leluh kita belajar dari alam dia lahir dari interaksi manusia dengan ruang dan waktunya dengan lingkungan yang kekualnya karena dia melekat dia melekat dia menunggu dengan kehidupan dengan sejarah perjalanan masyarakat lalu sesuatu yang melekat yang sudah teruji jamannya dengan sejarah solusi dan lain-lain lalu kita tidak belajar mau jadi apa gitu itu kan saya pikir apa ya itu apa ya itu melakat dengan diri kita jadi kita belajar kita mau tahu siapa kita dan ketika kita mau tahu siapa kita kita tidak buat sembarang lah nanti kita tahu ini kita buat sembarang lah satu tidak dengar yang satu satu merasa apa ya lebih dari yang satu tidak dengar satu satu malunya begini satu kacau satu merasa lebih superior satu merasa karang lebih benar satu merasa lebih suci kita maju-maju tapi maju kita tidak maju sebenarnya kita maju menuju hidup yang ini memang bahwa hidup ini berjalan tapi kita tidak lahir dari uang kosong kita hidup dalam sejarah dalam luar kita sebelanja dihidupan ini dan diri kita dan alam kita hidupan itu bagaimana mungkin apa kebudayaan itu dianggap sebatas keseninan sebatas tertarian kita 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 mengelola orang ini sebaik baik bertahan menciptakan sistem dimana kita saling menghargai ada ketergantungan produktif ada kita bisa dapat kacang dari molem orang bisa kamu bisa dapat kelap minyak kelapa dari kita kita punya itu kita sudah punya gula gula tua ya cek tenah suwi kita begitu pindah kita makan banyak sekali jenis makanan ikan kita kita mau makan beras yang kita cuci warna yang putih kita tidak tahu dicampur dengan apa tidak lama kita makan yang kita tidak tahu ini apa tidak lama mulai asam urat uangnya kita kumpulkan habis di rumah sakit juga oke terima kasih banyak sudah sudah hadir disini dan memperingkan banyak pencerahan ini saya mengganggu waktunya sudah sangat lama ini berapa menit kita ada disini bisa hampir satu jaman terima kasih banyak untuk pandangannya tentang budaya ini bukan diskusi yang pertama dan terakhir ada banyak hal lagi yang kita mesti gali dan kami menyampaikan permohonan maaf juga kalau ada hal yang orang kenal malam-malam ini setelah yang berkesil harus kebelakang gunung lagi terima kasih terima kasih terima kasih